Kita kembali terhubung dengan reporter INews Abizhar Dibagja untuk mengupdate kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta. Abizhar, bagaimana upaya pemadaman yang saat ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di kawasan Tambora ini? Baik, saat ini saya berada di sisi lain dari RT1 RW6 Kelurahana Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat di mana dapat Anda saksikan saat ini di belakang saya kobaran api masih menyala dan masih berupaya untuk dipadamkan oleh sejumlah petugas dari pemadam kebakaran Jakarta Barat dan juga dibantu oleh warga sekitar. Dan memang sulitnya lokasi titik api ini sendiri menjadi kendala dari para petugas dan juga warga dalam memadamkan api. Selain titik api yang berada di tengah pemukiman padat penduduk, sulitnya akses air dan juga peralatan yang kurang memadai dari pemadam kebakaran ini sendiri juga menjadi kendala pemicu sulitnya untuk api dipadamkan. Dan dapat Anda saksikan saat ini di samping kiri saya atau di samping kanan layar televisi Anda masyarakat sedang berupaya untuk mengevakuasi barang-barangnya yang masih bisa mereka selamatkan. Sebelum nantinya kobaran api dikhawatirkan bisa terus merembet ke pemukiman warga seterusnya. Karena memang dapat diinformasikan titik api ini sendiri awalnya berada di RT1 RW6 Jembatan Besi Jakarta Barat dan saat ini sudah menyebar hingga ke RT2, RT11 dan juga hingga ke RW9. Bangunan yang merupakan banyak sekali bangunan yang berbahan dasar semi-permanen ini sendiri menjadi penyebab mudahnya api menyambar antarumah dan memang sulitnya titik air dan kencangnya hembusan angin yang meniup pada malam hari ini juga menjadi faktor penambah penyebab api itu terus merambat hingga terus membakar rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik api. Dan memang berdasarkan informasi yang berhasil saya peroleh dari masyarakat sekitar titik api ini sendiri berawal dari sebuah rumah yang merupakan tempat konveksi sablon dan dimana rumah tersebut pada saat kejadian dikabarkan tidak ada warga atau tidak ada yang menunggu sehingga tidak bisa diketahui secara pasti titik api ini berasal dari mana namun ketika api itu sudah muncul warga sudah melihat kobaran api sudah cukup besar sehingga warga secara bahu-bahu mencoba memadamkan dengan peralatan seadanya memanfaatkan air yang berada di saluran air depan rumah mereka namun kobaran api terlanjur membara dan membesar sehingga warga meminta bantuan dari suku dinas pemadam kebakaran kota administrasi Jakarta Barat dan saat ini proses dari pemadaman api itu sendiri masih berlangsung dan dapat Anda saksikan saat ini suasana dari lokasi tempat terjadinya kebakaran ini masih dipenuhi dengan warga dan juga beberapa petugas yang masih berupaya menyalurkan air dan menjangkau titik api yang bisa saya informasikan ini berada di dalam sebuah gang tepatnya di dalam gang dengan pemukimana padat penduduk dan memang dapat diinformasikan juga bahwa terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab sulitnya api dipadamkan hingga saat ini memang api ini sendiri mulai berkobar pukul 21.30 atau setengah 10 malam ini dan memang hingga saat ini belum berhasil dipadamkan karena memang beberapa kendala seperti sulit ya sumber air, keterbatasan alat dan juga titik lokasi yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas pemadam kebakaran dan juga masyarakat sekitar untuk memadamkan api dan saat ini dapat Anda saksikan kobaran api terus masih menyala di belakang saya dan berusaha untuk terus dipadamkan warga dan juga pemadam kebakaran masih terus bahu-membahu memadamkan titik api dan juga mencari sumber air agar bisa membantu para petugas pemadam kebakaran ini memadamkan api dan memang api ini sendiri terus menjalar dari yang semula hanya berada di lingkungan RT1 RW6 Jembatan Besi Jakarta Barat ini sekarang sudah merambat hingga ke RW11 Jembatan Besi Jakarta Barat Uci ya Abizar apakah sejauh ini sudah ada laporan terkait dengan korban jiwa atau korban luka dalam peristiwa kebakaran ini baik Uci hingga informasi ini diturunkan saya belum dapat mengetahui jumlah pasti rumah yang terbakar atau terkena dampak dari peristiwa kebakaran ini dan juga berapa korban jiwa atau apakah ada atau tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini sendiri namun yang dapat saya informasikan bahwa tim dari penyelamat dan juga suku dides pemadam kebakaran Jakarta Barat sudah membuka atau sudah membuat posko darurat yang terletak di SDN Jembatan Besi ini diperuntukkan untuk warga yang rumahnya terkena dampak dari peristiwa kebakaran ini sendiri agar mereka bisa mengungsi sementara dan menunggu sehingga proses pemadaman ini berakhir Uci ya Abizar kobaran api di belakang Anda masih cukup besar apakah saat ini sebaran api terus meluas dan juga belum dapat dilokalisir oleh petugas semadam kebakaran baik memang dapat Anda dapat saya informasikan juga bahwa di belakang ini di belakang saya saat ini kobaran api masih terus menyala dan semakin membesar bangunan yang banyak didominasi dari bangunan semi permanen triple kayu dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar ini menjadi penyebab utama mudahnya api merembet antara satu rumah ke rumah lain dan memang dapat diinformasikan juga bahwa saat ini petugas semadam kebakaran masih belum bisa menguasai kobaran api dikarenakan sulitnya titik air dan juga jauhnya titik api yang berada di tempat di tengah-tengah dari pemukiman padat penduduk sehingga cukup menyulitkan bagi petugas semadam kebakaran menguasai kobaran api dan memang tadi juga sempat saya dapatkan informasi dari petugas semadam kebakaran bahwa mereka pun mengalami keterbatasan alat berupa selang yang tidak mencukupi hingga ke titik api jadi mereka masih berupaya untuk bisa menguasai api dari semprotan air yang mereka semprotkan dari jarak jauh untuk terus bisa menguasai kobaran api dan memadamkan api secepat mungkin Uci? Baik, terima kasih Abizar di Bagja atas informasinya langsung dari lokasi kebakaran di Tambora, Jakarta, Barat Terima kasih